Kau telah menyelamatkan hidupku, haha. Ketika yang mulia iblis mendengar tawa si Feng, dia langsung merasa gelisah dalam hatinya. Kemudian, si Feng yang berdiri dengan gagah di puncak, berbicara lagi. Ben Shao hanya seorang demigod bintang 4 saat itu. Sebagai dewa bintang 9, kau menggunakan kekuatanmu untuk menekan Ben Shao. Kau ingin mempermalukan Ben Shao dan membuat Ben Shao berlutut di hadapan ketiga lelaki tua itu. Saat itu, kau tidak membunuh Ben Shao. Namun sekarang, kau mengatakan bahwa kau telah menyelamatkan nyawa Ben Shao. Tuan muda ini, haruskah aku mengucapkan terima kasih padamu? Hem. Saat si Feng mengucapkan kalimat terakhirnya, Pendeta Iblis segera merasakan tekanan dahsyat yang datang dari sosok putih itu dan menekan Pendeta Iblis. Di bawah tekanan yang tak tertandingi, Dimen Honor merasakan kekuatan Yin yang ekstrim menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat ini, Dimen Honor merasa dia tidak dapat menahan tekanan sama sekali. Ini, ini, tekanan yang dipancarkan oleh senjata pertempuran dewa sejati. Dimen Honor berseru dalam hatinya. Tekanan saja sudah cukup untuk membuatnya, seorang demigot bintang 9, merasa seperti ini. Dimen Honor tentu saja mengaitkan semua ini dengan senjata legendaris itu. Kemudian, tubuh Dimen Honor bergetar hebat. Di bawah tekanan-tekanan yang tak tertandingi, lututnya ditekan ke bawah. Dimen Honor langsung dipaksa berlutut di kehampaan. Dia ingin memaksa orang ini untuk berlutut di hadapannya. Namun sekarang, dia dipaksa berlutut oleh orang ini. Dalam hidupnya, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk membuat Dimen Honor berlutut di hadapannya adalah tiga eksistensi yang tak tertandingi. Sekarang, dia dipaksa berlutut di hadapan orang di atasnya. Kemudian, dia berteriak dingin, Si Feng, Anda, pelindung, pelindung iblis kehormatan benar-benar berlutut di hadapan orang itu. Si Feng ini, benar-benar menantang surga. Pelindung Molin menghilang dalam pusaran emas. Tidak seorang pun tahu apakah dia hidup atau mati. Pelindung Dimen Honor benar-benar berlutut di hadapannya. Semua orang tahu bahwa penjaga kiri dan kanan hanya berlutut di hadapan tiga master iblis yang agung. Si Feng ini menjinakkan binatang buas yang tak tertandingi dan cukup beruntung untuk mendapatkan senjata pertempuran dewa sejati. Sekarang, apakah dia akan memberontak terhadap tiga master iblis agung kita? Pada saat itu, pusaran air emas yang menelan penjaga kanan Molin telah menghilang. Ular berkepala lima yang besar itu masih mengambang di udara. Tanpa perintah Si Feng, ia tetap tidak bergerak. Pada saat ini, semua tatapan di kota iblis berdosa terpusat pada sosok yang berlutut di tanah seperti iblis, begitu pula dengan sosok berjubah putih. Mereka tidak pernah menyangka kalau ada orang yang mampu membuat pelindung kiri, yang merupakan orang kedua setelah mereka bertiga, berlutut di langit di atas kota iblis nefas. Terutama bagi prajurit iblis jahat dan jenderal iblis jahat. Mereka awalnya mengira bahwa dengan munculnya kedua pelindung itu, orang itu pasti akan dieksekusi. Namun, apa yang mereka lihat sekarang adalah pemandangan yang sama sekali tidak terduga dan mengejutkan. Itu adalah pelindung iblis terhormat dengan status terhormat selain dari tiga master iblis agung. Eh, ada yang tidak beres. Sekarang setelah keributan besar terjadi di kota iblis berdosa, mengapa ketiga orang tua itu tidak muncul? Si Feng bergumam pelan. Kemudian, dia bertanya kepada yang mulia iblis, mungkinkah ketiga orang tua itu tidak ada di kota iblis berdosa? Ketika si Feng bertanya kepada Demon Venerable, Demon Venerable yang berlutut mengangkat kepalanya dan menatapnya. Namun, dia tidak menjawab pertanyaannya. Bagaimana bisa dia dengan mudah mengungkapkan keberadaan tiga master iblis agung kepada orang luar? Jika dia benar-benar melakukan itu, itu akan menjadi kejahatan serius. Hah? Ben Sao bertanya padamu, apakah kamu tuli? Melihat bahwa yang mulia iblis tidak berani menjawab pertanyaannya, wajah si Feng menjadi dingin. Kemudian, dengan suara ledakan keras, tubuh yang mulia iblis mulai terbakar dengan api merah darah iblis. Selain kepala yang terekspos, seluruh tubuh Demon Venerable langsung dilalap api berwarna merah darah. Dalam sekejap, ekspresi Demon Venerable berubah drastis. Wajahnya berubah karena rasa sakit yang luar biasa saat dia berteriak sekeras-kerasnya. Ah! Sang Raja Iblis tidak merasakan apapun saat api merah darah yang sangat dingin membakar tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan api itu. Baginya, api itu hanyalah warna darah dan mengandung energi Yin yang sangat kuat. Demon Venerable adalah Dewa Bintang Sembilan dan memiliki kekuatan Dewa Bintang Sembilan. Namun, ketika Demon Venerable mencoba menggunakan kekuatannya untuk membela diri, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang melindunginya sedang dibakar oleh api merah darah. Api merah darah langsung membakar tubuh fisiknya. Dalam sekejap, Sang Iblis Mulia jatuh kesakitan luar biasa. Ah! 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 Sang Iblis Mulia berteriak kesakitan, bergema di udara. Iblis! Iblis pelindung terhormat berteriak kesakitan. Dan, bahkan meskipun pelindung iblis berlutut di hadapan Si Feng, Si Feng masih akan menyiksanya. Ini, bahkan Demon Venerable Guardian pun merasakan sakit yang amat sangat karena api berwarna merah darah. Api suci macam apa ini? Ah! 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 Mendengar teriakan Demon Venerable Guardian dan melihatnya kesakitan, wajah Si Feng tetap tenang. Dia berkata lagi, katakan padaku, di mana ketiga lelaki tua itu. Ah! 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 Wajah Demon Venerable berubah karena rasa sakit yang luar biasa. Dia tampak ganas saat dia berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Si Feng. Si Feng, menyerah saja pada ide itu. Aku tidak akan memberitahumu, kan? Aku, Sang Raja Iblis, tidak akan pernah menghianati ketiga Raja Iblisku yang agung. Ah! Oh! Apakah begitu? Si Feng berkata dengan acuh tak acuh. Tepat saat suaranya terdengar, api merah darah di tubuh Demon Venerable menjadi lebih ganas. Kepala Demon Venerable yang terbuka langsung ditelan oleh api merah darah. Lautan api kecil berwarna merah darah terbentuk di void. Ah! 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 Serangkaian teriakan yang bahkan lebih intens dari sebelumnya bergema di void. Semua orang di kota Iblis nepas menghirup udara dingin saat mereka mendengar jeritan yang membekukan darah. Seorang ahli alam demigod bintang sembilan yang tak tertandingi benar-benar berteriak seperti itu. Siksaan dan rasa sakit macam apa yang dialaminya. Si Feng itu bukan hanya seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi dia juga orang yang kejam dan tak kenal ampun. Beberapa orang bahkan berkata dalam hati bahwa mereka harus menjadikan orang yang kejam seperti itu sebagai musuh di masa mendatang. Jika tidak, mereka pasti akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tetapi sekali lagi, akankah orang kejam ini mampu bertahan hidup setelah menyebabkan begitu banyak masalah di kota Iblis nepas? Ini adalah wilayah kekuasaan tiga Raja Iblis jahat. Para Raja Iblis jahat yang agung, tak terkalahkan, dan maha kuasa. Ah, Si Feng, aku tidak akan memberitahumu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menghianati tuanku. Ah, 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 di tengah kobaran api berwarna merah darah, Sang Iblis yang mulia masih tetap keras kepala meski dibakar oleh kobaran api berwarna merah darah. 1812 Si Feng tidak menyangka orang ini begitu keras kepala dan setia. Namun, Si Feng tetap tidak peduli tentang hal ini. Terbakarnya api darah hanyalah awal dari siksaan. Dari awal hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang mampu menahan siksaan yang membakar jiwa mereka secara langsung. Pada saat ini, pikiran Si Feng bergerak dan jeritan menyedihkan dalam api darah berhenti tiba-tiba. Kemudian, semburan darah dan energi kematian menyembur keluar dari api darah. Dalam sekejap mata, mereka dilahap oleh Si Feng. Sebelumnya, ketika Molin dilahap oleh pusaran air emas, energi kematian, energi jiwa, dan darahnya telah diserap oleh Si Feng. Sekarang setelah dia membunuh Raja Iblis, energi didantiannya telah mencapai 90%. Setelah hening sejenak, ah! Seketika, keadaan menjadi lebih tragis dari sebelumnya. Jeritan melengking yang terdengar seperti jeritan roh jahat terdengar. Meskipun Si Feng telah membunuh Raja Iblis, dia tidak melahap jiwanya. Pada saat ini, api in ekstrim membakar jiwa Raja Iblis, menyebabkannya merasakan sakit yang luar biasa yang lebih buruk daripada kematian. Ini juga merupakan metode penyiksaan Si Feng yang paling kuat. Tidak pernah ada makhluk hidup yang berani menolak penyiksaan semacam ini. Ah! 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 Jeritan-jeritan menyedihkan itu datang sili berganti, masing-masing lebih menyedihkan dari sebelumnya. Ah! Membunuh! Bunuh aku, Si Feng! Ah! Bunuh aku! Raja Iblis memohon Si Feng agar mati karena jiwanya sedang terbakar. Pada saat ini, Si Feng berkata perlahan kepada api darah, jangan khawatir. Ah! 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 Si Feng tidak terburu-buru. Lagi pula, api darah tidak membakar jiwanya. Raja Iblis tidak ingin terus disiksa. Ceritan melengking dan tragis terdengar lagi. Si Feng, ku mohon. Ah! Ku mohon bunuhlah aku. Aku mohon padamu untuk membunuhku. Ah! Demi, demi Si Mu. Si Mu dan aku telah menjelajahi relik purba bersama-sama. Saat itu, kami menjalani hidup dan mati bersama-sama. Sang pemuja Iblis benar-benar memanggil nama Si Mu kepada Si Feng. Huff! Mendengar perkataan Raja Iblis, Si Feng mendengus dingin dan berkata, Si Mu adalah Si Mu. Kamu adalah kamu. Ben Sao bertanya padamu. Setelah Si Feng selesai berbicara, api merah menyala itu tidak hanya tidak melemah, tetapi juga tidak melepaskan Raja Iblis dari abunya. Sebaliknya, api itu menjadi semakin ganas, seolah-olah seekor binatang api merah menari dengan liar. Ah! 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 Mendengar jeritan memilukan dari Sang Raja Iblis, terlihat jelas bahwa dia sedang dibakar dan disiksa lebih parah dari sebelumnya. Si Feng! Pada saat itu, suara yang dalam dan angku tiba-tiba bergema di langit. Seluruh tempat dipenuhi dengan suara itu. Suara itu sepertinya mengandung aura Iblis, dan wajah-wajah terkejut di kota Iblis nefas terbelalak kaget. Penguasa Iblis! Suara Raja Iblis! Penguasa Iblis! Penguasa Iblis! Penguasa Iblis! Dewa Setan! Penguasa Iblis Jun! Lalu, semakin banyak teriakan kaget terdengar. Bagi mereka, suara ini seperti suara dewa. Itu benar, itu adalah Raja Iblis. Si Feng ini berani membuat masalah di kota Raja Iblis kita. Dia akhirnya membuat Raja Iblis khawatir. Kali ini, si Feng sudah tamat. Ah! Tuanku! Pada saat ini, bahkan lautan api merah darah yang berkobar dan begelombang berteriak dengan suara yang sangat hormat. Seolah-olah jiwa penguasa Iblis penjaga kiri telah menolak terbakarnya lautan api darah karena kedatangan penguasa Iblis. Bahkan si Feng sedikit terkejut. Orang ini sepertinya telah melupakan semua rasa sakitnya setelah mendengar suara orang tua itu. Namun, kondisi misterius Raja Iblis hanya berlangsung sesaat. Pada saat berikutnya, laut api darah meraung dengan jeritan melengking. Ah! Baiklah, hancurkan dia, kata si Feng acuh tak acuh. Karena Raja Iblis Jun sudah muncul, Raja Iblis ini tidak perlu ada lagi. Jeritan melengking itu akhirnya berhenti pada saat ini. Penguasa Iblis pelindung kiri, seorang ahli demigot bintang sembilan di bawah penguasa Iblis tiga dosa, jiwanya telah tersebar. Api Iblis merah terang itu segera menyapu dengan liar ke arah si Feng. Tubuh si Feng ditemani oleh api darah Iblis yang liar ini saat ia dengan tergesa-gesa menyerbu ke arah langit. Lautan api darah yang meneru diserap oleh si Feng dalam sekejap mata. Sosok si Feng terus terbang semakin tinggi ke angkasa. Sosok putih itu perlahan menghilang dari pandangan orang-orang kota Iblis berdosa. Si Feng menghilang, teriak seseorang. Suara Raja Iblis datang dari tempat yang lebih tinggi. Ada desas-desus bahwa istana Iblis dosa yang misterius dari tiga Raja Iblis dosa selalu berada di langit di atas kota Raja Iblis kita. Si Feng? Apakah dia menantang penguasa Iblis tiga dosa kita? Apakah dia mengandalkan senjata setingkat dewa sejatinya? Huff, si Feng bukan satu-satunya yang memiliki senjata tingkat dewa sejati. Jika aku si Feng, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Semakin aku melarikan diri, semakin baik. Sepertinya si Feng tidak akan puas sampai dia terbunuh hari ini. Banyak sekali orang yang ingin menerjang ke angkasa dan menyaksikan bagaimana tiga penguasa Iblis akan menghukum si jenius tak tertandingi yang tidak patuh hukum, Sembrono, dan tak ada bandingannya ini. Namun, mereka tidak berani melakukannya di kota penguasa Iblis dosa. Itu akan melanggar hukum jurang dosa. Mereka hanya bisa terus melihat kehampaan. Dia, dia benar-benar berani menantang penguasa Iblis tiga dosa. Dia, Su Weying, yang masih berdiri tak bergerak di altar kuno, bergumam pada dirinya sendiri. Dia menjadi semakin mati rasa terhadap orang yang berulang kali menantang surga. Tinggi di langit. Pada saat ini, tubuh ular Limali yang ganas telah terbang di bawah si Feng. Ia membawa si Feng dan terus naik ke langit, menembus lapisan awan. Tepat pada saat ini, si Feng melihat hamparan kabut Iblis pekat yang tak terbatas muncul di langit di atasnya. Ketika melihat kabut Iblis itu, seseorang akan merasa seakan-akan telah memasuki wilayah Iblis yang dipenuhi kabut Iblis. Si Feng kemudian melihat istana Iblis kegelapan yang besar di tengah kabut Iblis. Istana itu samar-samar terlihat dan memancarkan aura Iblis yang luar biasa. Istana itu seperti raksasa kuno, Iblis kuno yang berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi. Kemungkinan besar, aula setan ini tidak lain adalah aula setan dosa yang legendaris. Saat tubuh ular Limali terus naik, si Feng melihat tiga sosok melayang di depan istana Iblis dosa. Mereka duduk di singgah sana tulang hitam, tampak seperti tiga dewa Iblis. Tiga penguasa Iblis dosa. Saat mata si Feng terfokus pada ketiga sosok itu, dia berkata dengan dingin, tiga benda tua. 1813 Si Feng, kau berhasil lolos dari tangan kami beberapa bulan yang lalu. Siapa yang mengira kau berani kembali ke kota Iblis berdosa kami dan menimbulkan masalah di sini? Apakah kau pikir kami tidak akan membunuhmu? Master Iblis penakluk Angkatan Darat, yang berada di tengah tiga bayangan Iblis, berbicara dengan suara agung kepada si Feng. Kaulah yang akan datang. Tidak akan membunuhku. Pada saat ini, sosok si Feng berhenti di bawah kabut Iblis yang melonjak. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin saat dia berkata, Tiga anjing tua, bukan berarti kalian tidak akan membunuhku, tetapi kalian tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Hem, berani sekali kau. Makhluk jahat, beraninya kau membunuh pelindung kiri dan kananku saat kita sedang menyendiri. Kau harus mencabut urat-uratmu. Sang Master Iblis Balrok dan Sang Master Iblis Kegelapan yang tadinya diam, meraung marah saat mendengar perkataan si Feng. Mereka adalah penguasa jurang berdosa. Di jurang berdosa, mereka lebih unggul dari semua makhluk hidup. Siapa yang mengira bahwa makhluk seperti semut ini benar-benar berani menyebut mereka tiga anjing tua di kota Iblis Nevas? Dia tidak hanya membunuh penegak kiri dan kanan mereka, seorang ahli alam setengah dewa bintang sembilan, dia bahkan berani menyebut mereka tiga anjing tua. Dia bahkan berani mengatakan omong kosong. Kita tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Pada saat ini, hanya Master Iblis Penghancur Tentara yang tampaknya tidak marah dengan kata-kata si Feng. Ketika dia mendengar kata-kata si Feng, dia tertawa meremehkan dan berkata, Si Feng, kamu cukup beruntung mendapatkan senjata dewa sejati. Apakah kamu pikir kamu lebih unggul dari kami bertiga? Hanya ahli sejati yang tak tertandingi yang dapat mengaktifkan kekuatan penuh dari senjata dewa sejati. Sedangkan kamu, Ha! Di akhir kalimatnya, Master Iblis Penghancur Tentara terkekeh. Jelas, dia sama sekali tidak peduli dengan si Feng. Bagi mereka, mereka adalah para ahli tak tertandingi yang dapat mengaktifkan kekuatan penuh dari senjata dewa sejati. Adapun si Feng, dia hanyalah seorang demigod bintang tujuh. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia hanyalah seorang demigod bintang tujuh. Seorang dewa setengah bintang tujuh dengan senjata setingkat dewa sejati mungkin dapat melepaskan kekuatan yang melampaui dewa setengah bintang sembilan, tetapi di hadapan mereka yang juga memiliki senjata setingkat dewa sejati, itu bukanlah apa-apa. Meskipun dia masih memiliki makhluk keji demigod bintang sembilan di bawahnya. Hentikan omong kosong itu. Tiga anjing tua. Pada saat ini, si Feng tidak berniat membuang-buang napasnya pada tiga Demon Master. Tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan ini. Hanya dengan mengalahkan mereka dalam pertempuran, dia akan dapat memperoleh informasi tentang si Yi dan Yu Xin. Hanya dengan begitu, dia akan dapat mengambil nyawa mereka dan membuat mereka membayar harga atas tindakan mereka di masa lalu. Begitu si Feng selesai berbicara, dia membuka tangan kanannya dan merentangkan jari-jarinya lebar-lebar. Dong, suara bel bergema sekali lagi. Dalam sekejap mata, lonceng Dewa Emas Besar muncul di tangan kanannya. Begitu senjata pertempuran Dewa Sejati muncul, ia memancarkan kekuatan yang tak tertandingi dan menjadi satu-satunya benda di dunia. Huff. Baiklah. Melihat kemunculan lonceng Ilahi Kaisar Langit, Master Iblis kegelapan dalam kabut Iblis mencibir dan berkata, setelah hari ini, kita bertiga akan memiliki senjata pertempuran Dewa Sejati lainnya. Huff. Ketika mendengar perkataan Darkness Demon Master, Flame Demon Master menganggukkan kepalanya pelan dan berkata, and pelan. Ia lalu berkata, Demon Honorable Moline terbunuh saat kita sedang menyendiri. Meskipun mereka berdua adalah ahli demigod bintang sembilan, sangat disayangkan. Namun, dibandingkan dengan senjata pertempuran Dewa Sejati ini, kita telah diuntungkan. Benar, Sang Master Iblis kegelapan menganggukkan kepalanya dan setuju dengan Sang Master Iblis api. Tepat saat mereka sedang berbicara, Si Feng, yang sedang memegang lonceng Dewa Emas Besar di tangan kanannya, tiba-tiba bergerak. Dengan lonceng Dewa Kaisar Surgawi di tangannya, dia menyerbuk ke arah Demon Master di langit dan bergegas menuju tiga Demon Master dalam kabut Iblis yang mengepul. Namun, ketika mereka melihat keributan di bawah, ketiga Demon Master masih duduk dengan tenang di singgah sana tulang hitam mereka dan melihat ke bawah. Wajah mereka masih perkasa dan acuh tak acuh. Namun, pada saat yang sama, mereka bertiga membentuk segel tangan Iblis yang misterius dan kuno dengan tangan mereka. Tiga rune hitam yang aneh, bengkok, dan menakutkan muncul di segel tangan mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, tengkorak hitam yang tampak biasa muncul di bawah Master Iblis penghancur tentara di bagian tengah. Ketika tengkorak hitam itu muncul, tekanan yang tak tertandingi yang tidak lebih lemah dari lonceng Ilahi Kaisar Surgawi muncul. Langit langsung berubah menjadi gelap. Faktanya, bukan hanya langit saja, bahkan kota Iblis jahat yang ada di bawah pun berseru kaget. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Mo, mungkinkah? Saya telah mendengar bahwa senjata pertempuran Dewa Sejati yang dikendalikan oleh tiga Master Iblis Agung adalah tengkorak hitam, yang dikenal sebagai boneka Iblis. Konon, boneka Iblis itu dimurnikan dari tengkorak Iblis Ilahi oleh pemurni keterampilan tingkat dewa kuno di zaman kuno. Saat boneka Iblis muncul, langit menjadi gelap. Sepertinya tiga Master Iblis besar telah mengaktifkan kekuatan senjata pertempuran Dewa Sejati, boneka Iblis, pada Sifeng. Namun, aku tidak menyangka bahwa penjahat, Sifeng, akan meminta kita mengaktifkan boneka Iblis untuk membunuhnya. Saya juga pernah mendengar tentang boneka Iblis. Saya pernah mendengar bahwa keterampilan pertempuran demigod bintang delapan milik pelindung Molin, boneka Iblis pemusnah, dipahami oleh Master Iblis penghancur tentara dari senjata pertempuran Dewa Sejati dan diwariskan kepada pelindung Molin. Saat boneka Iblis muncul, langit menjadi gelap dan semua makhluk hidup musnah. Heh! Sifeng mengangkat lonceng Ilahi Kaisar Surgawi tinggi-tinggi, dan sosoknya terus melewati kabut Iblis yang mengamuk. Dia mengeluarkan ledakan raungan yang keras, dan akhirnya, lonceng Ilahi Kaisar Surgawi yang besar di tangannya menghantam boneka Iblis yang turun. Ledakan, kedua senjata pertempuran Dewa Sejati akhirnya bertabrakan dengan keras pada saat ini. Terdengar suara gemuruh yang keras seolah-olah langit akan hancur. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pada saat itu, langit berguncang hebat, seolah-olah langit akan hancur. Seolah-olah kiamat akan segera tiba. Pada saat ini, ekspresi wajah Sifeng dan ketiga Master Iblis berubah secara bersamaan. Tubuh Sifeng dan lonceng Ilahi Kaisar Langit di tangannya terguncang hebat oleh kekuatan dahsyat boneka Iblis. Tubuh perkasa dari tiga Master Iblis yang duduk di singgah sana tulang hitam dan senjata perang Dewa Sejati, boneka Iblis yang mereka kendalikan, juga melesat ke atas dengan cepat di bawah serangan dahsyat dari lonceng Ilahi Kaisar Langit. Kali ini, tabrakan hebat itu justru berujung pada hasil seri antara kedua kubu. Akan tetapi, mereka yang lebih terkejut tentu saja tiga Master Iblis. Tabrakan hebat tadi telah menggabungkan kekuatan mereka bertiga dan senjata pertempuran Dewa Sejati milik Sifeng. Kekuatan mereka bertiga sebenarnya setara dengan kekuatannya sendiri. 1814 Serangan Tak Tertandingi Yang Mengguncang Langit Dan Bumi Meskipun Master Iblis Tiga Dosa Dan Dua Iblis Lainnya Tidak Menggunakan Serangan Terkuat Mereka Pada Sifeng, mereka tetap sangat terkejut. Awalnya, mereka mengira boneka Iblis yang mereka bertiga serang bersama-sama akan cukup untuk melukai Sifeng. Mereka tidak menyangka bahwa hasilnya hanya seri. Ini Sifeng, monster ini. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai level seperti itu. Pada saat ini, bahkan Master Iblis Penghancur Tentara pun berteriak sangat terkejut. Ketiga Iblis dan boneka Iblis mereka masih bergegas maju dengan cepat. Pada saat ini, Master Iblis Balrog juga berbicara dan berkata dengan suara rendah, Orang ini lebih baik membunuhnya dan mengakhirinya untuk selamanya. Kita jelas tidak bisa membiarkannya terus hidup. Jika tidak, akan ada masalah tak berujung. Kita bertiga tidak akan mendapatkan kedamaian. Awalnya, ketika tiga setan tua melihat Sifeng lagi, mereka berniat untuk mengendalikannya sepenuhnya. Namun, kini mereka menyadari bahayanya. Akhirnya, pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan monster ini terus hidup. Karena permusuhan sudah terbentuk, hanya dengan memusnahkannya sepenuhnya mereka bisa merasa tenang. Pada saat ini, Balrog Demon Master menoleh kedua Demon Master lainnya dan berkata dengan suara rendah, Kita bertiga akan menggunakan seluruh kekuatan kita untuk mengaktifkan boneka Iblis dan menggunakan serangan terkuat kita untuk membunuhnya dan menaklukkan senjata ilahi baru itu. Hem. Hem. Mendengar perkataan Master Iblis Penghancur Tentara, Master Iblis Penghancur Tentara dan Master Iblis Kegelapan mengangguk tanda setuju. Pada saat ini, wajah ketiga orang itu yang berwibawa dan serius telah berubah menjadi luar biasa serius. Di tengah kabut Iblis yang mengerikan, terlihat tiga sosok yang duduk di singgah sana, yang masih melesat ke atas, tiba-tiba gemetar. Seketika, mereka berhenti. Pada saat yang sama, bahkan boneka Iblis yang ada di bawah mereka berhenti dan melayang di bawah Master Iblis Penghancur Tentara lagi. Boneka itu perlahan berputar dan memancarkan aura Iblis yang tak tertandingi. Segera setelah itu, tiga raungan marah terdengar bersamaan. Seolah-olah tiga dewa Iblis kuno meraung marah karena tidak puas dengan langit dan bumi, seolah-olah mereka ingin menghancurkan langit dan bumi. Di atas boneka Iblis, aura Iblis tak tertandingi. Kabut Iblis yang mengepul di void mulai melonjak dengan hebat. Itu seperti laut hitam sebelum badai membunuh. Pada saat ini, Raja Iblis Penghancur Tentara mengeluarkan teriakan dingin. Suara Iblisnya bergema di udara saat boneka Iblis di bawahnya sekali lagi jatuh ke bawah. Dia di sini, sebuah suara muda dan dingin terdengar dari kabut Iblis di bawah. Tubuh Sifeng yang jatuh sudah berhenti sejak lama. Dia mengangkat kepalanya dan menatap boneka Iblis yang turun dengan kekuatan Iblis yang tak tertandingi saat dia berbicara dengan dingin. Kali ini, Sifeng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di atas senjata dewa sejati, boneka Iblis, sudah berbeda seperti langit dan bumi dari sebelumnya. Namun saat ini, tidak ada rasa takut di wajah Sifeng. Dia dengan dingin melontarkan kata, lawan. Saat kata, bertarung, keluar dari mulut Sifeng, dia memegang lonceng ilahi kaisar langit di tangannya dan menyerbu ke langit untuk menghadapi Moking secara langsung. Ledakan, lonceng ilahi kaisar langit berdenting keras lagi, dan kabut Iblis di kehampaan mulai mendidih hebat lagi. Langit dan bumi ini tampak sangat tidak stabil pada saat ini. Dalam sekejap mata, ledakan, lonceng ilahi kaisar surgawi dan boneka Iblis, dua senjata dewa sejati, bertabrakan dengan keras untuk kedua kalinya. Suara yang lebih keras dan lebih keras bergema di seluruh langit dan bumi. Gemuruh, 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 langit dan bumi berguncang hebat sekali lagi. Gelap gulita, dan seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Di kota Iblis jahat yang berguncang hebat, terdengar suara seruan yang kacau. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada suara lainnya? Apakah pertempuran belum berakhir? Sifeng ini seharusnya dibunuh oleh Raja Iblis ketiga kita yang agung. Kedua kalinya, ledakan kedua, kedua kalinya, seseorang sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berseru kaget. Ini. Ini berarti Sifeng ini telah bertabrakan dengan kekuatan Raja Iblis ketiga kita yang agung untuk kedua kalinya. Tabrakan kedua, ini Sifeng. Dia, apakah dia begitu kuat? Lawannya adalah Tuan Iblis agung kita. Ini, apakah dia benar-benar jenius Sifeng yang berpartisipasi dalam pertempuran bakat surgawi di kota jahat beberapa bulan yang lalu? Mungkinkah itu penyamaran seorang lelaki tua yang penyendiri? Kekuatan jahat dari tiga master Iblis itu tak tertandingi. Secara logika, mereka seharusnya bisa dengan mudah membunuh Sifeng itu dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin terjadi tabrakan kedua? Pertama, tabrakan kedua, orang ini, pada saat ini, bahkan Sui Ying yang berdiri di altar kuno dan gemetar hebat, berseru tak percaya sekali lagi. Setelah itu, sebuah pikiran yang sangat tidak masuk akal muncul di benaknya. Bahkan dia tidak percaya bahwa pikiran yang tidak masuk akal ini akan menjadi kenyataan. Ketika pikiran aneh ini muncul di benaknya, Sui Ying menggelengkan kepalanya dengan kuat untuk menyingkirkan pikiran ini. Dia berpikir dalam hati, ini mungkin. Bagaimana mungkin tiga Raja Iblis yang tak terkalahkan bisa dikalahkannya? Bagaimana ini mungkin? Hal semacam ini tidak mungkin. Sejak bertemu orang ini, dia selalu membuat hal-hal yang menurutnya mustahil menjadi mungkin. Namun, kali ini, Sui Ying masih tidak percaya bahwa ketiga Raja Iblis akan dikalahkan oleh orang ini. Tiga Raja Iblis jahat identik dengan tak terkalahkan di jurang jahat. Mereka telah lama tertanam di hati orang-orang. Di langit, di mana kabut Iblis masih mengepul, terdengar lagi seruan kaget yang tak terkira. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Suara ini datangnya dari salah satu di antara tiga Raja Iblis jahat, Raja Iblis api jahat. Pada saat ini, bukan hanya wajah berwibawa Raja Iblis api jahat yang menampakkan ekspresi sangat terkejut, bahkan Raja Iblis kegelapan dan Raja Iblis penghancur tentara pun juga sama. Ketiga Raja Iblis baru saja menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan senjata dewa sejati, boneka Iblis, dan bertabrakan dengan senjata dewa sejati milik Si Feng untuk kedua kalinya. Namun, kali ini, kedua belah pihak benar-benar imbang. Kedua belah pihak sekali lagi dipaksa mundur dengan cepat oleh kekuatan masing-masing. Kedua belah pihak bergegas maju dan jatuh kembali dengan cepat. Kali ini, ketiga Raja Iblis telah mengerahkan segenap kekuatan mereka bukan boneka Iblis, tetapi hasilnya tetap sama. Ini berarti Si Feng, sang Iblis yang tak tertandingi, belum menggunakan seluruh kekuatannya pada tabrakan pertama dengan mereka. Ini, makhluk jahat ini. Pada saat ini, Raja Iblis kegelapan jahat sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Lambat laun, mereka bertiga tampaknya menyadari sesuatu pada saat yang sama. 1815 Para Master Iblis Tiga Dosa secara alami menyadari bahwa Si Feng sendirian telah berhasil menahan serangan gabungan mereka bertiga. Artinya, hanya dalam hitungan bulan, kekuatan tempur monster ini telah melampaui salah satu dari mereka bertiga. Namun, Si Feng bukanlah yang dikhawatirkan oleh ketiga Master Iblis jahat. Yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah apakah monster ini masih mempertahankan kekuatan bertarungnya. Jika tabrakan kedua tadi tidak berada di puncak kekuatannya. Haha, Ayo bertarung lagi. Pada saat ini, Si Feng, yang sedang turun dengan lonceng ilahi kaisar surgawi di tangannya, tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Dong, seketika itu juga, lonceng ilahi kaisar surgawi berbunyi lagi, seakan-akan berasal dari zaman kuno. Sosok Si Feng sekali lagi melayang ke langit ketika lonceng berdentang sekali lagi. Dia sekali lagi bergegas melewati kabut iblis yang mengepul. Bertarung. Bertarung. Membunuh. Pada saat ini, tiga master iblis dosa berteriak dingin serempak, dan semangat juang mereka membumbung tinggi ke langit lagi. Apakah monster tak tertandingi di bawah ini telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk tabrakan kedua, mereka akan dapat mengetahuinya dalam tabrakan ini. Segera setelah itu, boneka iblis yang melayang di bawah mereka membumbung ke langit lagi. Samar-samar, seolah-olah iblis surgawi yang tak tertandingi dari zaman kuno telah muncul dan memancarkan aura yang merusak. Pada saat ini, boneka iblis bergetar hebat dan jatuh dengan keras. Dalam sekejap mata, boom! Tabrakan tak tertandingi yang ketiga telah tiba dan mengguncang langit dan bumi. Kota setan dosa. Ledakan ketiga datang dari langit. Ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Apakah si Feng dan master iblis tiga dosa besar kita bertabrakan untuk ketiga kalinya? Ada. Ada yang ketiga kalinya. Saya jadi penasaran, apa jadinya kali ini? Apakah si Feng mati di bawah kekuatan master iblis tiga dosa kali ini? Ini sungguh menantang surga. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa bertabrakan untuk ketiga kalinya dengan master iblis tiga dosa besar kita. Pada saat ini, ketiga master iblis jahat diam-diam mendesah di tengah kabut iblis yang mengerikan. Setelah benturan keras ketiga, mereka tahu bahwa si Feng juga telah menggunakan serangan terkuatnya ketika mereka bertiga telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Dia tidak menahan diri. Namun kali ini, ketiga master iblis dan si Feng mampu bertahan dan tidak terhempas oleh kekuatan dahsyat lawan mereka. Bagus. Lagi. Pada saat ini, si Feng berteriak lagi. Lonceng ilahi kaisar di tangannya diaktifkan oleh seluruh kekuatan di tubuhnya, dan meledak ke atas dengan keras. Bang. Pada saat berikutnya, tabrakan keempat terjadi, dan ledakan keempat bergema. Boom. Tak lama kemudian, tabrakan kelima pun terjadi. Ledakan. 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 Antara langit dan bumi, yang dapat terdengar hanyalah serangkaian ledakan dahsyat yang bergemas satu demi satu. Di kota Setandosa, orang-orang yang mengira ledakan ketiga akan menjadi akhir pertempuran, kini mati rasa terhadap guncangan hebat di langit dan bumi. Kekuatan si Feng berada di luar imajinasi mereka. Sebelumnya, mereka mengira si Feng pasti akan mati di hadapan tiga Demon Master yang tak terkalahkan. Namun, saat ini, mereka tidak bisa lagi memastikannya. Seseorang benar-benar dapat bersaing dengan tiga Master Iblis besar untuk waktu yang lama. Ledakan di langit dan bumi seharusnya terdengar untuk kesebelas kalinya. Dengan kata lain, si Feng yang mengerikan seharusnya bertabrakan dengan tiga Master Iblis agung untuk kesebelas kalinya. Ternyata ada monster seperti itu di dunia ini. Ledakan. Kemudian, orang-orang di kota Iblis berdosa mendengar ledakan ke-12. Kota Iblis berdosa yang masih bergetar hebat, bergetar lebih hebat lagi. Tinggi di langit. Di bawah serangkaian tabrakan yang tak tertandingi, bahkan kabut Iblis yang mengepul telah tersebar. Si Feng, tiga penguasa Iblis dosa yang duduk di tahta tulang hitam, dan istana Iblis dosa yang berdiri gagah di antara langit dan bumi bagaikan Iblis surgawi yang tiada taraf, semuanya terlihat jelas. Pada saat ini, si Feng yang tengah mengangkat lonceng ilahi kaisar surgawi tinggi-tinggi, tersenyum dingin saat berkata kepada tiga setan tua, kemari. Lagi. Pada saat ini, wajah serius dan bermartabat dari ketiga Master Iblis tampak semakin bermartabat, bahkan sedikit tidak sedap dipandang. Sementara itu, Master Iblis pemusnah angkatan darat berbicara, dan dia berkata kepada si Feng, si Feng, kita sudah menyaksikan kekuatan satu sama lain. Kekuatanmu sebanding dengan kami bertiga, jadi tidak ada gunanya untuk terus bertarung. Itu benar. Pada saat ini, Master Iblis neraka dosa juga berkata, jika kita teruskan pertempuran ini, maka itu akan menjadi pertarungan sampai mati, dan tidak akan ada yang diuntungkan. Mem, kata Master Iblis kegelapan dosa dengan lembut dan menganggupkan kepalanya perlahan. Tampaknya ketiga Iblis tua itu tidak ingin melepaskan tabrakan yang tak tertandingi untuk ketiga belas kalinya. Si Feng, yang hendak mengaktifkan lonceng ilahi kaisar surgawi untuk menyerang dengan keras lagi, menghentikan tindakannya untuk sementara waktu ketika mendengar kata-kata tiga Iblis tua itu. Dia mencibir dengan jijik dan berkata, apa, kalian tiga makhluk tua, apa yang kalian takutkan? Huff, mendengar kata-kata si Feng, Master Iblis neraka dosa mendengus dingin dan berkata, takut. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Kemudian, ayo, si Feng berteriak dingin, dan tangan kanannya, yang memegang lonceng ilahi kaisar surgawi tinggi-tinggi, bergetar hebat lagi. Dong, lonceng ilahi kaisar surgawi tampaknya dihantam oleh kekuatan yang tak tertandingi lagi. Si Feng telah mengaktifkan lonceng ilahi kaisar surgawi lagi, dan sekali lagi, lonceng ilahi kaisar surgawi melesat ke atas. Si Feng akhirnya meluncurkan serangan ketiga belasnya pada saat ini. Melihat lonceng dewa emas menghantam mereka sekali lagi dengan keras, ketiga ekspresi perkasa dan serius dari tiga Iblis tua dosa akhirnya berubah. Sebelumnya, mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan senjata ilahi dewa sejati dan melepaskan dua belas benturan yang tak tertandingi dan dahsyat. Jelas, kedua belah pihak telah menghabiskan banyak energi. Dengan konsumsi energi yang sangat besar, serangan mereka tentu tidak dapat dibandingkan dengan kondisi puncak mereka sebelumnya. Namun, ketiga Iblis tua itu telah menyadari bahwa meskipun kedua belah pihak telah menghabiskan banyak energi, serangan selanjutnya dari orang aneh di bawah mereka telah melampaui serangan mereka sendiri. Meskipun mereka bertiga tampak baik-baik saja di permukaan, mereka sebenarnya semakin lelah. Namun, orang aneh di bawah mereka tampaknya memiliki energi yang tak terbatas di dantiannya, dan dia sama sekali tidak tampak lelah. Ah! Ha! Bertarung! Melihat lonceng ilahi kaisar surgawi semakin dekat ke arah mereka, ketiga Iblis tua itu kembali meraung hebat dan mengaktifkan boneka Iblis mereka untuk menahan gelombang serangan ini. Ledakan 1816 Ketiga Belas Ketiga Belas Ketiga Belas Tabrakan Hebat Ketiga Belas Dalam tabrakan dahsyat kali ini, Si Feng, yang memegang lonceng ilahi kaisar surgawi, masih berdiri dengan gagah di kehampaan tanpa bergerak. Adapun tiga Master Iblis, yang hebat dan tak terkalahkan di hati semua orang, pada saat itu, mereka terlempar ke atas bersama dengan senjata dewa sejati mereka. Jelaslah bahwa Si Feng memiliki keunggulan dalam bentrokan keduanya ini. Huff! Huff! Sambil menatap langit dengan dingin, Si Feng mendengus dingin. Pada saat ini, sosoknya tiba-tiba bergerak lagi. Dia juga bergegas menuju tiga Demon Master yang telah terlempar. Orang-orang tua, bukankah kalian sangat sombong? Ketiga Master Iblis yang terlempar itu memiliki ekspresi yang sangat buruk. Terutama ketika mereka mendengar suara muda dan sombong itu, ekspresi mereka menjadi semakin buruk. Semut Semut itu Beraninya kau menjadi begitu sombong? Pada saat ini, Balrog Demon Master, yang memiliki temperamen yang berapi-api, mengeluarkan raungan yang marah. Tubuh Master Iblis yang kekar itu bergetar hebat, dan dia dengan paksa menghentikan dirinya untuk bergegas maju. Pada saat yang sama, api Iblis gelap yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Api itu memancarkan aura Iblis yang sangat panas, seolah-olah ingin membakar semua yang ada di dunia. Saat Demon Master Balrog dosa menghentikan dirinya sendiri dengan paksa, Demon Master penghancur tentara dan Demon Master kegelapan juga berhenti di saat yang sama. Kekuatan penghancur yang tak tertandingi bangkit dari tubuh Master Iblis penghancur tentara. Cahaya Iblis kegelapan yang besar keluar dari tubuh Master Iblis kegelapan, seperti pilar gelap yang besar. Adapun tiga penguasa Iblis, mereka masih duduk berdampingan di singgah sana tulang hitam mereka, menatap dingin ke arah lonceng emas raksasa yang melesat dari bawah. Sifeng mengangkat lonceng ilahi emas tinggi-tinggi di tangan kanannya dan menyerbu dengan ganas. Dalam sekejap mata, sosok Sifeng melesat ke depan tiga penguasa Iblis berdosa. Kali ini, lonceng ilahi Kaisar Surgawi di tangannya menyelimuti tiga penguasa Iblis. Kemudian, dia menghantamkannya ke tiga penguasa Iblis. Dia berteriak dingin, Orang-orang tua, Pergilah ke neraka. Ha! 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 Begitu mereka melihat lonceng ilahi Kaisar Surgawi yang besar dan kuat bergemuruh ke arah mereka, ketiga Master Iblis itu meraung marah pada saat yang sama. Boneka Iblis Artefak Dewa Sejati tiba-tiba muncul di atas kepala Master Iblis penghancur pasukan. Kekuatan kehancuran, kobaran api Iblis, dan kekuatan kegelapan yang meletus dari ketiga Master Iblis sekali lagi berkumpul di Boneka Iblis. Dan pada saat ini, lonceng ilahi Kaisar Surgawi dengan keras memukul Boneka Iblis itu untuk keempat belas kalinya. Ledakan. Kali ini, Si Feng, tiga Master Iblis, lonceng ilahi Kaisar Langit, dan Boneka Iblis semuanya bergetar hebat, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang terpesona oleh kekuatan lawan. Kemudian, Si Feng mengangkat lonceng ilahi Kaisar Langit yang telah mengenai Boneka Iblis, dan berteriak pada tiga Iblis tua, Ben Sao, Minggirlah dari jalanku. Seraya berteriak, Si Feng mengangkat lonceng ilahi Kaisar Langit Tinggi ke udara dan membantingnya lagi. Boom! Lonceng ilahi Kaisar Surgawi bertabrakan dengan Boneka Iblis untuk kelima belas kalinya. Aduh! Ah! Ah! Dalam ledakan dahsyat itu, tiga rangan pelan terdengar. Kemudian, tiga sosok seperti Iblis yang duduk di tahta tulang hitam dan senjata dewa sejati, Boneka Iblis, terbang mundur dengan keras. Huff! Lagi! Pada saat ini, Si Feng mendengus dingin. Dia bergerak cepat dan mengejar ketiga sosok itu dalam sekejap mata. Kemudian, lonceng ilahi Kaisar Surgawi menghantam ke arah tiga penguasa Iblis Dosa lagi. Ledakan! Ledakan dahsyat ke enam belas pun menyusul. Karena mereka begitu dekat dengan istana Iblis Dosa kali ini, bahkan istana Iblis Dosa, yang menyerupai Iblis Surgawi, mulai bergetar hebat. Seolah-olah raksasa hitam gemetar karena kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Aduh! Aduh! Ah! Kemudian, tiga rangan terdengar lagi. Kali ini, tiga Iblis tua dari istana Iblis Dosa dirobohkan dengan keras oleh kekuatan lonceng ilahi Kaisar Surgawi yang diaktifkan oleh Si Feng. Tampaknya tiga Iblis Dosa berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam benturan kekuatan dahsyat itu. Si Feng memiliki dantian yang abnormal. Dantian abnormal ini membutuhkan sejumlah besar energi, yang membuat Si Feng merasa tidak berdaya. Dalam perang yang melelahkan ini, keunggulan dantian yang tidak normal ini telah sepenuhnya ditampilkan. Meskipun kebutuhannya besar, energi yang dikandungnya secara alami tidak terbatas, seperti jurang tanpa dasar. Datang! Pada saat ini, sosok Si Feng melintas dan muncul di atas tiga Master Iblis Dosa. Dia berkata dengan dingin, beberapa bulan yang lalu, kalian bertiga bertindak sebagai ahli yang tak tertandingi dan berdiri di atas Bensao. Kalian menghalangi Bensao untuk pulang dan melukai murid saudara Bensao, Ye. Hari ini, kita dapat melunasi hutang-hutang ini dengan baik. Tiga benda lama. Jelas bahwa nada bicara Si Feng menjadi semakin dingin saat dia berbicara. Dia mengangkat lonceng ilahi Kaisar Surgawi dan membantingnya dengan keras lagi. Boom! Itu adalah tabrakan tak tertandingi ke-17, dan formasi ke-17 meledak. Di bawah serangan ini, tubuh Si Feng tetap tidak bergerak. Namun, wajah perkasa dari tiga Iblis Tua telah berubah. Alis mereka saling bertautan erat, dan wajah mereka menjadi tidak sedap dipandang. Tubuh mereka bergetar hebat sekali lagi, dan sosok mereka yang awalnya jatuh dengan cepat menjadi lebih cepat. Lagi, pada saat ini, Si Feng bergerak lagi dan mengejar. Berbicara, bagaimana keadaan Si Yi dan Yu Xin sekarang? Di mana mereka sekarang? Apakah mereka hidup atau mati? Ketika dia mengucapkan kata terakhir, suara Si Feng menjadi sangat dingin lagi. Sebelum tiga Iblis berdosa bisa mengatakan apapun, dia membanting lonceng ilahi Kaisar Surgawi dengan keras lagi. Boom! Formasi ke-18 meledak. Hah! 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 Dalam ledakan dahsyat itu, rangan tiga Iblis dosa semakin keras. Wajah tiga Iblis dosa semakin buruk, dan kecepatan jatuh mereka semakin cepat. Gemuruh! 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 Sejak awal pertempuran sampai sekarang, getaran dan ledakan antara langit dan bumi tak kunjung berhenti. Pada saat ini, langit dan bumi yang sebelumnya gelap gulita, berangsur-angsur terang. Tepat pada saat ini, kerumunan di kota Iblis nefas melihat tiga sosok turun dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok Dewa Iblis yang perkasa dan tak tertandingi duduk di singgah sana tulang hitam. Ini adalah tiga penguasa Iblis yang agung. Itulah tiga penguasa setan yang hebat. Tiga penguasa Iblis. Pada saat ini, teriakan yang sangat bersemangat terdengar di kota Iblis jahat. Teriakan itu lebih heboh daripada jika istrinya telah melahirkan anak laki-laki dan ibu serta anak itu selamat. Tiga penguasa Iblis. Itu benar. Itulah tiga penguasa Iblis agung kita. Tiga master Iblis telah jatuh dari langit. Tiga penguasa Iblis. Salam kepada tiga penguasa Iblis yang agung. Salam kepada tiga penguasa Iblis yang agung. Hidup tiga penguasa Iblis. 1817. Karena kemunculan tiga sosok perkasa yang menyerupai Dewa Iblis, jutaan sosok di kota Iblis dosa berlutut serentak ke arah langit dengan rasa hormat dan kesalahan tergambar di wajah mereka. Seolah-olah mereka telah melihat para dewa di dalam hati mereka. Hiduplah tiga penguasa Iblis, suara pemujaan itu bagaikan tsunami yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Momentum mereka tak tertandingi. Di scene abis, hanya tiga demon master hebat yang bisa membuat jutaan orang berperilaku seperti itu. Kekuatan para penguasa Iblis telah tertanam kuat di hati rakyat. Saat ketiga klon Arkdevil muncul, semua orang di kota Iblis nefas menyadari bahwa pengkhianat Sifeng pasti telah dihukum oleh tiga master Arkdevil setelah berselisih dengan mereka beberapa kali. Tanpa terkecuali, jutaan orang di kota dosa Iblis memiliki pemikiran yang sama. Mendesah. Bahkan wanita berjubah putih, Su Weying, mendesah sedih. Dia juga berlutut di altar kuno dan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Orang itu, sekalipun ia mempunyai kemampuan yang sangat hebat, bagaimana mungkin ia sebanding dengan tiga master Iblis yang hebat. Di dunia ini, siapapun yang berani memberontak terhadap tiga master Iblis agung hanya akan mati. Saya harap tiga master Iblis yang mahat tahu-tahu bahwa saya terpaksa bersama orang itu. Mereka tahu bahwa saya tidak memiliki hubungan apapun dengan orang itu. Hah. Namun, saat dia berbicara, wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Su Weying menemukan bahwa jejak yang ditinggalkan orang itu di tubuhnya masih ada. Jadi maksudmu master Iblis ketiga belum membunuh orang itu, tetapi baru memenjarakannya setelah menaklukkannya. Su Weying berpikir dalam hati. Kemudian, dia menganggup diam-diam dan berkata dalam hati, Ya, seharusnya seperti itu. Eh. Sebelum Su Weying sempat menyelesaikan kalimatnya, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Bagaimana? Bagaimana? Bisa? Tiba-tiba dia melihat sosok putih muncul di atas tiga demon master. Sosok itu memegang lonceng emas di tangannya, memancarkan aura keilahian yang tak tertandingi. Bahkan jika sosok putih itu berubah menjadi abu, Su Weying masih akan mengenalinya. Pada saat ini, bukan hanya Su Weying saja, tetapi jutaan orang di kota Iblis berdosa yang berlutut di tanah dan menatap langit dengan penuh hikmat, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Secara logika, pemuda berjubah putih itu seharusnya dihukum oleh kekuatan tiga master Iblis, tetapi pada saat ini, dia muncul di atas tiga master Iblis agung tanpa cedera. Kemudian, lonceng emas di tangannya dihancurkan dengan keras oleh tiga master Iblis agung. Ledakan. Ledakan dahsyat lainnya bergema di langit. Di bawah benturan dahsyat itu, kekuatan yang tak tertandingi mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi. Kota Iblis berdosa berguncang lebih hebat lagi. Pada saat ini, ketidakpercayaan muncul di wajah jutaan orang di Sinfian City. Lonceng emas milik pemuda berjubah putih yang menghantam tiga master Iblis itu meledak sekali lagi. Tiga master Iblis ke langit, wajah pemuda berjubah putih itu. Ini, ini adalah tiga master Iblis besar yang dihancurkan oleh kekuatan pemuda itu. Ini, ini berarti kekuatan orang ini telah melampaui kekuatan gabungan dari tiga master Iblis yang mulia. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tiga master Iblis agung bisa kalah dari pemuda ini? Aku sedang bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Ini sama sekali tidak nyata. Beberapa orang merasa bahwa pemandangan di kehampaan itu sama sekali tidak nyata dan menipu diri mereka sendiri. Tiga master Iblis agung adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Di benua terpencil, tidak ada eksistensi yang lebih kuat dari tiga master Iblis. Tidak mungkin. Tiga penguasa Iblis adalah yang tertinggi dan berada di atas semua makhluk hidup. Kami, tiga master Iblis yang agung, tidak bisa dikalahkan. Tiga penguasa Iblis. Tiga penguasa Iblis agungku. Tiga penguasa Iblis agung. Meskipun orang-orang di kota Iblis Dosa, begitu pula para prajurit dan jenderal di kota Iblis Dosa, tidak mau mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Ketiga master Iblis Dosa memang telah diguncang ke tanah oleh kekuatan Sifeng. Kemudian, Sifeng masih tidak memberi kesempatan kepada ketiga master Iblis hebat ini untuk mengatur nafas. Setelah sosok putih itu meledakkan lonceng ilahi kaisar surgawi dengan keras, sosok itu berkedip lagi, dan pada saat berikutnya, sosok itu muncul di atas ketiga lelaki tua itu lagi. Di bawah pengawasan orang banyak, lonceng ilahi kaisar surgawi sekali lagi menghantam tiga master Iblis. Ledakan. Langit dan bumi berguncang dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Ketiga master Iblis itu terbanting semakin dekat ke kota Iblis Dosa. Pada saat ini, orang-orang yang berlutut di tanah menyadari bahwa ketiga master Iblis yang jatuh itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tiga, tiga master Iblis. Apakah mereka benar-benar kalah? Dosa abis kita, tiga master Iblis yang hebat dan tak terkalahkan. Pada saat ini, tiga wajah yang awalnya agung di kehampaan kini dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan sedikit ketakutan. Master Iblis api dosa membuka mulutnya dengan enggan dan berkata kepada dua master Iblis lainnya, jangan terlalu bodoh untuk berpikir bahwa kalian begitu bodoh. Monster ini, aku tidak menyangka dia begitu kuat. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita sudah dipaksa sampai titik ini, mengapa kita bertiga tidak membakar esensi kehidupan kita dan melenyapkan makhluk jahat ini terlebih dahulu? Master Iblis kegelapan juga menyarankan. Sepertinya ini satu-satunya cara. Master Iblis penghancur tentara juga menganggup tak berdaya dan setuju. Harga untuk membakar esensi kehidupan seseorang tentu saja mahal. Di masa depan, mereka harus menghabiskan waktu yang lama dan banyak sumber daya untuk berkultivasi hingga mencapai puncak alam demigod bintang sembilan. Jika mereka bisa, mereka bertiga benar-benar tidak ingin melakukan itu. Namun, monster itu jelas telah mencapai titik di mana dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Hari ini, dia mati atau mereka bertiga tumbang. Tentu saja mereka tidak bisa jatuh. Mereka adalah tiga penguasa Iblis Dosa, makhluk terkuat di jurang Dosa. Mereka mengendalikan hidup dan mati jutaan makhluk hidup. Bagaimana mungkin mereka rela jatuh seperti ini? Bagaimana mungkin mereka? Ah! 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 Pada saat ini, ketiga master Iblis meraung seperti binatang buas. Seolah-olah tiga binatang buas kuno tiba-tiba terbangun pada saat ini dan meraung ke langit. Pada saat yang sama, tiga aura Iblis yang tak tertandingi muncul dari tiga master Iblis. Aura Iblis yang tak tertandingi langsung menyelimuti langit dan bumi. Ketika tiga aura Iblis yang tak tertandingi itu muncul, jutaan makhluk hidup di kota Iblis berdosa yang masih berlutut di tanah tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Di bawah tiga aura Iblis yang tak tertandingi itu, bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit, seolah-olah mereka akan mati lemas. Aura setan. Aura Iblis yang tak tertandingi dari tiga master Iblis agung. Ini, ini adalah kekuatan sejati dari tiga master Iblis yang hebat. Sepertinya ketiga master Iblis kita menggunakan kekuatan sejati mereka. Ada seorang jenderal Iblis setengah dewa bintang delapan yang gemetar di bawah tiga aura Iblis yang tak tertandingi. Sebelumnya, bahkan dia mengira bahwa tiga master Iblis benar-benar bukan tandingan orang itu. Namun, pada saat ini, ketika dia merasakan aura Iblis yang benar-benar tak tertandingi dari tiga master Iblis, dia menjadi bersemangat dan berseru keras. Dia secara alami berpikir bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari tiga master Iblis yang hebat. 1818. Membakar Ki Mendalam. Si Feng segera merasakan keadaan tiga Iblis tua di bawahnya. Bahkan ekspresinya berubah saat merasakan aura tak tertandingi dari tiga Iblis tua itu. Cengkeramannya pada lonceng ilahi Kaisar Surgawi semakin erat. Namun, teleportasi cepat si Feng tidak berhenti karena hal ini. Dia tiba-tiba berteriak, Leiting. Teknik Ares. Ledakan. Suara guntur yang menggetarkan bumi meledak dari tubuhnya. Seolah-olah Dewa Petir sedang marah dan meraung. Guntur. Guntur. Teknik Ares. Teknik Guntur Ares. Teknik Guntur Ares. Ekspresi ketiga Iblis tua yang tadinya ganas setelah membakar esensi kehidupan mereka, berubah drastis. Ketiganya tentu tahu tentang teknik suci kuno milik Simu, salah satu dari sepuluh jenderal Iblis Agung. Mereka tidak hanya mengetahuinya, tetapi mereka juga memahaminya dengan sangat baik. Ketiganya tahu betapa mengerikannya teknik suci kuno ini. Di masa lalu, mereka juga diam-diam ingin mendapatkan keterampilan ilahi kuno ini. Di tengah-tengah, mereka bahkan memiliki beberapa pertemuan yang tidak menyenangkan dengan jenderal Iblis Simu. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tetapi masalah itu dibiarkan tidak terselesaikan. Simu masih merupakan salah satu dari sepuluh jenderal Iblis Agung di jurang jahat. Teknik Dewa Petir meledak. Aura yang tak tertandingi muncul dari tubuh Sifeng dan lonceng ilahi kaisar surgawi pada saat yang sama. Ha, Sifeng yang tengah melesat turun dengan cepat, tiba-tiba meraung dan menghantamkan lonceng ilahi kaisar langit di tangannya ke arah tiga Iblis tua. Ledakan, lonceng ilahi kaisar surgawi bertabrakan dengan tengkorak Iblis sekali lagi. Raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Langit dan bumi berguncang dan ruang angkasa mendidih hebat seperti air mendidih. Di bawah ledakan yang tak tertandingi ini. Ah, ah, ah. Di bawah, jeritan kesakitan terdengar di kota Iblis jahat yang bergetar hebat. Banyak sekali orang, terutama mereka yang tingkat kultifasinya rendah, tidak dapat menahan akibat dari tabrakan antara dua senjata ilahi sejati tersebut. Mereka menjerit kesakitan dan meninggal. Pada saat ini, semua orang di Nefarious Devil City mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk menahan gelombang kejut dari langit. Bangunan-bangunan luar biasa di Nefarious Devil City yang sebelumnya tidak runtuh kini runtuh satu demi satu. Ledakan, 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 ledakan. Di tanah, suara gemuruh terus berlanjut. Kali ini pertarungan antara dua kekuatan tak tertandingi itu benar-benar bagaikan kiamat. Seolah pepatah lama itu benar, ketika makhluk abadi bertarung, manusia fana menderita. Kedua pihak yang bertempur di langit tidak memperhatikan semua ini. Si Feng dan tiga Iblis tua sama kokohnya seperti gunung tai ketika mereka saling bertabrakan dengan sekuat tenaga. Mengaum. Pada saat ini, Master Iblis penakluk tentara meraung seperti binatang buas yang tak tertandingi ke arah langit. Ketiga Iblis tua secara bersamaan mengendalikan boneka Iblis yang berbenturan dengan lonceng ilahi Kaisar Surgawi. Kemudian, mereka berbenturan hebat dengan lonceng ilahi Kaisar Surgawi. Boom, sebuah ledakan dahsyat kembali terdengar. Saat ledakan ini terdengar, wajah ketiga Master Iblis yang sedang membakar esensi kehidupan mereka langsung berubah pucat pasti. Itu sangat tidak sedap dipandang. Ah, 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 ah. Setelah ledakan kedua, si Feng dan tiga Iblis tua masih tidak bergerak di void. Ah, sekali lagi, si Feng mengangkat lonceng ilahi Kaisar Surgawi dengan tangan kanannya dan meraung marah ke tanah lagi. Kemudian, dia menghancurkan lonceng ilahi kaisar surgawi lagi. Ledakan, 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 ledakan. Kali ini, si Feng menghancurkan lonceng ilahi kaisar surgawi enam kali berturut-turut. Lonceng ilahi kaisar surgawi dan boneka iblis bertabrakan dengan keras enam kali. Dalam sekejap, dunia menjadi sangat kacau. Ruang yang mendidih dengan hebat berubah menjadi pusaran air yang sangat dahsyat yang berputar dengan cepat. Bangunan-bangunan di Nefarious Devil City runtuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun, orang-orang berjatuhan dalam jumlah besar seolah-olah mereka adalah rumput yang dipotong. Delapan napas waktu telah berlalu saat ini. Setelah si Feng menggunakan seni Dewa Perang Petir, dia hanya mempertahankan kondisi ini selama sembilan napas waktu. Pada saat ini, dia hanya punya satu napas tersisa. Dalam napas terakhir ini, dia harus membunuh tiga iblis tua di bawahnya. Kalau tidak, dia akan kehabisan tenaga dan kehilangan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Pada saat ini, si Feng juga menyadari bahwa tiga iblis tua di bawah yang membakar esensi kehidupan mereka tidak jauh lebih baik darinya. Ah, Ben Sao, pergilah ke neraka. Si Feng mengangkat lonceng ilahi kaisar surgawi sekali lagi dan menghancurkannya dengan ganas. Serangan ini bagaikan serangan pamungkas yang tiada taraf. Ha, ha, ah. Pada saat ini, ketiga iblis tua meraum dengan keras. Mereka tahu situasi mereka sendiri dan tampaknya tahu situasi penjahat di atas mereka. Kemudian, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan boneka iblis dan memukul mereka dengan keras. Pada saat yang sama, puff, engah, engah. Tiga suapan darah iblis hitam menyembur keluar dari mulut ketiga master iblis. Mereka meludahkannya ke tanah di bawah, menyebabkan seluruh area dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Kemudian, tiga suap darah iblis menyebabkan hujan darah hitam yang dahsyat jatuh dari langit. Ledakan. Pada saat ini, lonceng ilahi kaisar surgawi dan boneka iblis akhirnya bertabrakan satu sama lain. Tubuh Si Feng dan tiga iblis tua bergetar hebat pada saat ini. Akan tetapi, meskipun ketiga master iblis terlihat sangat pucat dan jelek, mereka tetap berhasil menahan serangan pamungkas ini pada akhirnya. Sembilan napas telah berlalu. Pada saat ini, Si Feng telah kehilangan seluruh kekuatannya dan tubuhnya lemas. Mulutnya terus-menerus mengunyah dan menelan ramuan yang telah dimasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan cara ini, dia nyaris tidak dapat melayang di kehampaan dan berpegangan pada lonceng ilahi milik kaisar surgawi. Tepat pada saat ini, ekspresi Si Feng berubah tiba-tiba. Ketiga master iblis itu kini terkulai lemas di tahta tulang hitam. Mereka tidak terlihat lebih baik dari Si Feng. Mereka telah kehilangan semua kekuatan tempur mereka. Boneka iblis, senjata pertempuran dewa sejati, seperti ikan hitam, berenang perlahan-lahan berputar-putar di atas kepala mereka. Hahaha, meski begitu, master iblis penakluk tentara masih menertawakan Si Feng yang berada di atasnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Si Feng, kami sudah lama tahu bahwa teknik kultivasi jahatmu dapat melahap kematian, darah, dan jiwa untuk mengisi kembali kekuatanmu sendiri. Tapi bagaimana kami bisa membiarkanmu melakukan apa yang kau mau? Sebelumnya, saat kedua senjata ilahi yang tak tertandingi terus bertabrakan, makhluk hidup di kota iblis jahat sekarat. Saat Si Feng berada dalam kondisi tak tertandingi dari teknik dewa perang petir, dia diam-diam mengaktifkan teknik dunia bawah Jeyu dan teknik rahasia api suci untuk melahap energi kematian, darah, dan jiwa di kota iblis untuk mengisi kembali kekuatannya yang terkuras. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketiga iblis tua itu akan memuntahkan darah iblis hitam pada saat yang sama. Di bawah hujan iblis hitam, mayat-mayat di kota iblis langsung berubah menjadi abu, tidak meninggalkan jejak apapun. 1819 Haha, hahaha. Pada saat itu, bahkan Master Iblis Apidosa dan Master Iblis Kegelapan pun tertawa terbahak-bahak tanpa beban. Pada saat itu, meskipun Master Iblis Tiga Dosa juga telah kehilangan semua kekuatan tempur mereka, seolah-olah mereka telah menang. Seolah-olah mereka sedang menertawakan kemenangan. Pertarungan ini sangat sulit dan berbahaya. Sudah bertahun-tahun mereka bertiga tidak mengalami pertarungan sesulit ini. Sebelumnya, mereka telah ditekan dan ditindas oleh monster ini. Jika mereka bertiga tidak membakar esensi kehidupan mereka pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan mereka yang tak tertandingi dalam pertarungan terakhir, mungkin mereka akan dihancurkan sampai mati oleh lonceng dewa monster ini. Namun, meskipun sulit, meskipun mereka bertiga telah membakar abis seluruh nyawa mereka, meskipun kota iblis dosa hampir hancur berkeping-keping, meskipun sedikitnya ratusan ribu orang telah tewas dalam pertempuran tadi, dan banyak lagi yang terluka. Tetapi sekarang monster ini telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya, mereka bertiga merasa bahwa semuanya itu sepadan. Hari ini, mereka tidak hanya akan mampu membunuh monster ini dan menyingkirkan bencana ini, tetapi mereka juga akan mampu memperoleh lonceng ilahi emas di tangannya. Hahaha, hahaha, master iblis penghancur tentara tertawa terbahak-bahak pada Si Feng di langit. Si Feng, setelah menggunakan teknik dewa perang petir, kau telah kehilangan semua kekuatan tempurmu. Apalagi yang kau miliki untuk melawan kami. Jadi bagaimana jika Anda memiliki lonceng ilahi di tangan Anda? My Sin Dimensity dihuni jutaan orang. Seteguk ludah dari masing-masing orang bisa menenggelamkanmu. Hahaha, hahaha. Tepat ketika tawa master iblis penghancur tentara masih bergema, master iblis kegelapan berkata dengan dingin kepada Si Feng di langit. Si Feng, kamu harus mati hari ini. Kamu harus mati. Suara master iblis penghancur tentara menjadi semakin dingin saat ia berbicara tentang kematian. Pada saat ini, master iblis api dosa berteriak dengan agung ke arah runtuhan di bawah, suaranya yang seperti iblis bergema, di mana pasukan iblis dosaku. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Saat suara iblis dari dosa api iblis master terdengar, serangkaian jawaban yang keras dan jelas terdengar dari bawah, satu demi satu, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Aura pembunuh yang kuat langsung membumbung ke langit. Ini adalah pertama kalinya tiga penguasa iblis jahat merasakan bahwa respons pasukan iblis jahat mereka begitu menyenangkan di telinga. Ketika mereka merasakan kekuatan pembunuh yang melonjak, ketiga penguasa iblis jahat itu tersenyum lebar. Kemudian, master iblis neraka dosa menunjuk ke arah sosok putih di atas dan berteriak dengan dingin, bunuh dia. Dipahami. 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 Teriakan tanda terima kasih bergema di langit. Kemudian, banyak sosok hitam menyerbu keluar dari reruntuhan di bawah. Mereka adalah pasukan iblis dosa yang mengenakan baju besi gelap. Dalam sekejap, ketiga master iblis merasakan empat aura yang kuat, dan mereka dapat mengetahui bahwa keempat orang ini adalah jenderal iblis naga biru timur, burung merah selatan, harimau putih, barat, dan kura-kura hitam utara. Alam keempat jenderal iblis semuanya adalah dewa setengah bintang delapan. Meskipun mereka berempat belum memasuki alam dewa setengah bintang sembilan, mereka dapat dikatakan sebagai eksistensi terkuat di dunia ini. Mereka lebih dari cukup untuk menghadapi Sifeng, yang telah kehilangan semua kekuatan tempurnya. Selain keempat jenderal iblis ini, mereka memiliki banyak jenderal, jenderal muda, komandan senior, dan komandan muda di bawah komando mereka. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan tempur dan bakat luar biasa. Ada juga ratusan ribu prajurit iblis kegelapan yang menyerbu. Bagi tiga penguasa iblis jahat, Sifeng, yang telah kehilangan semua kekuatan tempurnya, sudah menjadi jalan buntu. Tidak ada ketegangan. Hahaha, Sifeng, kau hampir saja. Kau hampir saja merenggut nyawa kami, tetapi yang akan mati pada akhirnya adalah kau. Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Hahaha. Pasukan iblis dosa tampak seolah-olah mereka telah berhasil mengendalikan situasi dan menertawakan Sifeng dengan keras. Hasilnya sudah diputuskan. Pada saat ini, Master Iblis Penghancur Tentara berbicara lagi. Sifeng, meskipun kau adalah musuh kami, kau adalah lawan yang sepadan. Aku akan memberimu kesempatan. Bunuh dirimu sendiri. Hmm. Setelah mendengar perkataan Master Iblis dosa, Master Iblis Apidosa menganggup dan berkata setuju. Meskipun penjahat ini telah melakukan pengkhianatan dengan memprovokasi kekuatan ras iblis kita, membiarkan penjahat ini bunuh diri adalah cara yang terlalu mudah untuk melepaskannya. Namun, orang ini memang patut dihormati. Dia benar-benar penjahat yang tak tertandingi. Ngomong-ngomong, yang paling disayangkan adalah dia tidak bisa dimanfaatkan oleh kita. Hmm. Hmm. Sang Master Iblis penghancur Tentara dan Sang Master Iblis kegelapan menganggup pada saat yang sama. Ha ha, ha 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 ha. Setelah mendengarkan perkataan ketiga setan tua, Si Feng akhirnya tertawa kecil. Setelah mendengar tawa Si Feng, Master Iblis kegelapan mendengus jijik dan berkata, Huff. Kau hanyalah anak panah yang sudah hampir habis. Sedang bermain trik. Baginya, Si Feng hanya mencoba memainkan beberapa trik sebelum kematiannya. Sekarang, dia tidak mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia tidak. Entah mengapa, Sang Master Iblis kegelapan berkata pada dirinya sendiri dengan tegas, seolah-olah dia tengah mencoba menenangkan dirinya. Kemudian, Si Feng mencibir dan berkata, Kalian bertiga orang tua, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian telah menang? Benarkah? Master Iblis api dosa mencibir dan bertanya pada Si Feng sebagai balasan. Baiklah, Si Feng, kau tidak perlu melakukan trik apapun lagi. Kau ditakdirkan untuk mati, jadi terima saja. Jika kau tidak melakukannya sendiri, kau akan mati dalam kekacauan nanti. Kata Master Iblis penghancur tentara. Oh, begitukah? Si Feng menjawab dengan senyum yang sama di wajahnya. Pada saat itu, dia berkata lagi, Baiklah, turunlah. Kemudian, terdengar suara yang tenang dan kalem. Raungan, mengaum, 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 raungan, di langit, terdengar raungan marah binatang buas. Ketika mendengar raungan marah ini, ketiga iblis yang mengira mereka menang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Wajah mereka menjadi sangat jelek, dan mata mereka membelalak. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari sesuatu. Mereka akhirnya menyadari mengapa monster ini begitu tenang dan kalem. Dia telah kehilangan semua kekuatan tempurnya, tetapi dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat menghadapi ribuan prajurit iblis dosa yang menyerangnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia, dia, dia masih memiliki binatang buas yang tak tertandingi, seorang demigod bintang sembilan. Mengaum, 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 raungan, raungan marah bergema di antara langit dan bumi. Seekor ular berkepala lima yang besar perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang. Kelima kepala ular itu meraung dan menari-nari liar, tampak sangat ganas. Itu adalah dopelganger dari Dewa Ular Delapan Li, Ular Lima Li. 1820 Pertarungan sebelumnya terlalu intens. Begitu intensnya sehingga keempat sosok dan dua senjata dewa sejati menjadi satu-satunya benda di dunia ini. Begitu kuatnya sehingga membuat orang melupakan segalanya. Bahkan monster tak tertandingi tingkat Dewa Bintang Sembilan itu pun terlupakan sejenak. Begitu binatang ganas yang tak tertandingi itu muncul, ekspresi panik tampak di wajah perkasa ketiga iblis tua itu. Keberadaan yang terkuat di dunia saat ini bukanlah keempat jenderal iblis setengah Dewa Bintang Delapan itu, melainkan makhluk jahat ini. Begitu binatang buas yang tak tertandingi itu muncul, ekspresi ribuan prajurit iblis dan jenderal iblis yang menyerbu ke arah kehampaan berubah. Di bawah aura ganas itu, banyak orang tak bisa menahan gemetar, dan moral mereka anjlok. Inilah kekuatan seorang demigod Bintang Sembilan. Itulah kengerian yang datang dari lubuk jiwa mereka. Membunuh. Membunuh. Bunuh mereka dan lindungi ketiga master iblis agung kita. Kekuatan seorang demon master tidak dapat diganggu-gugat. Bunuh. Merasakan keadaan para prajurit, jenderal iblis King Long mengarahkan pedang bulan sabit naga iblisnya ke langit dan berteriak dengan mata terbuka lebar. Membunuh. Membunuh. Bunuh. Mendengar teriakan King Long, para prajurit iblis dan jenderal iblis di belakangnya pun ikut berteriak. Semangat juang yang sempat merosot segera pulih. Membunuh. Membunuh. Bunuh. Membunuh. Membunuh. Bunuh. 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 Pada saat ini, tiga jenderal iblis, burung vermilion selatan, harimau putih, barat dan kura-kura hitam utara juga berteriak untuk meningkatkan moral para prajurit. Di bawah teriakan perang keempat jenderal iblis, niat pertempuran yang sedikit putus asa sekali lagi membumbung tinggi ke langit. Mendesah. Sang penguasa iblis penakluk tentara mendesah dalam hati saat merasakan semangat baru dan niat membunuh di bawahnya. Meski moralnya bangkit lagi, meski para prajurit iblis dan jenderal iblis ini menerjang perangkapnya dan siap mati demi dia. Tapi apa gunanya itu? Yang sedang dihadapinya sekarang adalah binatang demigod bintang sembilan. Di hadapan kekuatan absolut, semua ini sia-sia. Ha ha, ha 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 ha. Pada saat ini, giliran si Feng yang tertawa terbahak-bahak. Ia menatap ke bawah ke arah tiga iblis tua dan berkata sambil tersenyum, Tiga hal lama, Ben Sao hampir mati di tanganmu. Namun hari ini, orang-orang yang akan mati adalah kamu. Huff, kau ingin melihat Ben Sao mati? Bukan. Sayangnya, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Kata-kata ini diucapkan oleh Dark Demon Master untuk mengejek si Feng. Pada saat ini, si Feng menggunakan kata-kata ini untuk melawan mereka. Bagi mereka bertiga, ini adalah penghinaan dan penghinaan. Itu seperti tamparan di wajah. Tiba-tiba, wajah ketiga setan tua itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Awalnya, mereka mengira bahwa situasi sudah berada di bawah kendali mereka dan telah mendapatkan kembali warnanya, tetapi sekarang, kulit mereka berubah pucat dalam sekejap. Mengaum, 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 mengaum. Pada saat ini, tubuh besar ular wuli telah mendarat di atas si Feng. Ia meraung marah lagi dan kemudian memuntahkan kekuatan dahsyat ke arah pasukan iblis kegelapan yang menyerbu dari bawah. Api merah, badai kuning, racun hijau, es biru, dan petir ungu. Ah, 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 ah. Arap rajurit dan jenderal iblis kegelapan yang menyerbu dengan semangat juang tinggi langsung ditelan oleh lima kekuatan yang menyapu langit dan bumi. Mereka berteriak kesakitan. Mereka tidak sebanding dengan kekuatan Dewa Bintang Sembilan. Mereka akan mati jika bersentuhan dengannya. Dalam menghadapi kekuatan yang tak tertandingi seperti itu, keunggulan jumlah tidak ada lagi. Keempat jenderal, Azure Dragon, Vermillion Bird, White Tiger, dan Black Tortoise, juga mulai melarikan diri dari lima kekuatan yang tak tertandingi. Mereka tampak sangat menyedihkan. Ah, pada saat ini, terdengar teriakan panik. Itu adalah jenderal iblis wanita, Vermillion Bird, yang mengenakan armor iblis berapi. Pada saat ini, tubuhnya telah ditelan oleh amukan api merah menyala. Burung Vermillion juga mengembangkan kekuatan api. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang dahsyat untuk menahan api merah yang membara. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Ah, teriakan melengking terdengar dari api merah. Meskipun Vermillion Bird merupakan seorang demigod bintang delapan, ia terbakar sampai mati saat menghadapi kekuatan demigod bintang sembilan. Seorang jenderal iblis dari satu generasi, Vermillion Bird, telah tumbang oleh satu-satunya api yang ia kembangkan dalam hidupnya. Ah, segera setelah itu, teriakan melengking lainnya terdengar. Jenderal iblis harimau putih ditelan oleh racun hijau dan tubuhnya langsung terkorosi. Jenderal iblis harimau putih juga mati. Ah, ah, tidak lama kemudian, jenderal iblis azure dragon tewas dalam badai kuning yang dahsyat. Jenderal iblis black tortoise tewas di bawah petir ungu. keempat jenderal iblis yang bertanggung jawab atas empat wilayah utama kota dosa semuanya telah tumbang. Ah, ah, aduh, ah. teriakan kesakitan terus bergema di langit dan bumi. Pertarungan telah memasuki situasi sepihak. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Binatang buas itu terus-menerus membunuh para prajurit kota iblis berdosa kita. Apakah kita kalah? Kali ini, tiga master iblis agung kita telah dikalahkan oleh monster Sifeng ini. Dahulu kala, aku pernah menyinggung seseorang yang tidak mampu aku ganggu di dunia luar. Awalnya, aku ditakdirkan untuk menderita, tetapi aku bersembunyi di jurang dosa dan lolos dari malapetaka itu, sehingga aku bisa hidup selama bertahun-tahun. Tiga master iblis dosa telah melakukan kebaikan besar kepadaku. Tidak, aku ingin bertarung demi master iblis tiga dosa. Sin abis, sin siti, ini rumahku. Sekarang rumahku telah hancur, aku ingin melindungi rumahku. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyerbu tempat ini. Tidak seorang pun dibolehkan menyerbu tempat ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari reruntuhan di bawah. Seorang lelaki tua kekar berambut putih memancarkan aura yang ganas. Dia adalah ahli demigod bintang enam. Segera setelah itu, sosok lelaki tua berambut putih itu melesat ke dalam kehampaan. Tahun itu, aku dijebak oleh bajingan. Orang-orang munafik yang sok suci itu memaksaku ke jalan buntu. Semua orang menganiaya aku dan ingin memanggilku penjahat. Jurang jahatlah yang menjebakku. Saya ingin melindungi rumah saya. Bertarung. Kemudian, seorang pria setengah bayah lainnya bergegas memasuki kehampaan. Selama tahun-tahun itu, aku membantai dunia. Aku bahkan tidak ingat berapa banyak orang yang tewas di tanganku. Jumlah musuh yang kubuat tidak terhitung banyaknya. Saat itu, aku benar-benar kehabisan akal. Kalau bukan karena sin abis, aku pasti sudah dibunuh oleh musuh-musuh itu. Bertarung. 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 Pada saat ini, teriakan perang terdengar dari bawah. Di reruntuhan, satu demi satu sosok yang memancarkan semangat juang yang kuat bergegas ke dalam kehampaan. Rumah mereka telah diserbu dan dihancurkan. Mereka berjuang untuk melindungi rumah mereka. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.